Mungkin tadi Bang Kia boleh lanjut ya Bang, terkait potensi-potensi kecurangan yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Iya, iya. Nah yang saya mau bilang adalah soal putusan jumlah 300an lebih, putusan pidana yang sudah terjadi pada pemilu lalu. Pertanyaannya kan kalau kita bicara peningkatan kualitas pemilu, harusnya itu tidak boleh terjadi, paling tidak berkurang, menurun. Nyatanya emang bagaimana? Tapi hari ini walaupun kita belum sampai pada kesimpulan, justru temuan-temuan pelanggaran, kecurangan yang itu berindikasi, berpotensi menjadi pidana pemilu. Apa saja Bang temuannya? Waduh, banyak ini. Jadi kayak tadi dicontohkan, soal Wang Mendez itu memberi arahan pada PNS untuk ya arahnya memenangkan satu paslon tertentu di pemilu besok. Kemudian juga di Riau juga terjadi begitu, pejabat daerah. Kemudian yang terakhir, yang sangat memprihatinkan dan itu sangat ya bagi kami, saya kira itu konyol. Presiden di depan sejumlah kepala daerah itu memberi ancaman, kalau miring-miring saya bisa ganti tiap hari. Nah inilah bukti dari cawe-cawe politik. Miring-miring itu maksudnya gimana ya? Miring-miring duduknya miring-miring atau gimana? Banyak yang bisa diterjemahkan di situ. Artinya kan begini, kalau kita lihat jujur aja, saya kira gak perlu kita berretorika banyak. Miring-miring artinya kalau kepala daerah ini tidak berperan untuk memenangkan paslon tertentu yang memang itu. Oke, dan itu semua ada buktinya ya Bang? Ada bukti-buktinya ya? Saya kira artinya, dan celakanya, konyolnya, ya kan? Bawaslu kok tidak berani strike? Dia punya amanat konstitusi untuk menegur ini. Padahal sudah ada yang melaporkan? Sudah saya kira. Mungkin karena ini juga Bang, apa maksudnya perkataannya Presiden kayak 50-50 gitu. Jangan miring-miring, miring-miring apa gitu. Mungkin masih bisa ngeles ke situ ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.